Surat kepada para artis, seniman, seniwati, tentu artis dalam arti yang positif, yang menghargai karya seni. Para seniman, seniwati yang menciptakan secara kreatif karya-karya seni termasuk benda-benda rohani yang diberkati dan disucikan sebagai sarana, prasarana, dan tanda untuk beribadah. Sesuatu dari patos Allah, patung Ibu Maria dengan pakaian-pakaian yang menampilkan nuansa budaya kita, seperti yang dikatakan oleh saudara Valentinus. Terutama patung merohani yang khususnya untuk gereja, saya punya pemikiran bahwa kita harus membuat patung yang genuasa nusantara. Seperti yang ada ini, dengan motif penuh dari Batak, supaya kita tetap mempunyai identitas bangsa bahwa kita memilih agamanya tetapi tidak melupakan budaya kita sendiri. Selamat berjumpa dalam perenungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan masmur tanggapan pada hari ini, masmur seratus. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Bersorak sorelah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kehadapannya dengan sorak sore. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun temurun. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih terfren dari masmur tanggapan ini dikutip dari kitab Wahyu bab 19 ayat 9a. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Ada relasi yang dibangun antara Allah dan manusia dalam diri Yesus Kristus sebagai sang anak domba Allah yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Maka kita diajak untuk bersorak sore bagi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan sukat cita, dengan sukat cita, dengan sukat cita. Ini menjadi penting ibadah dengan sukat cita, sorak sore dengan lagu-lagu pujian, dengan representasi-representasi simbolik kehadiran Allah di tengah-tengah kita yang membantu kita untuk memuji dan memuliakan Allah untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Ada hal yang cukup penting dari kitab masmur pada hari ini ketika dikatakan bahwa Tuhan itu baik dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Itu didasarkan pada iman bahwa Tuhanlah Allah kita, Allah yang mengasihi dan membentuk kehidupan kita, Allah dengan kasih sayangnya berkenan menyelamatkan kita manusia dalam diri Yesus. Masmur menegaskan karya Allah dalam kehidupan ini. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Di sini kita diajak untuk kembali pada kitab kejadian tentang penciptaan manusia, Allah menciptakan manusia secitra dengannya. Bahkan dengan semua ciptaan yang lain dikatakan dalam kitab kejadian, bab 1 ayat 31, Allah melihat segala yang telah diciptakan dan itu sungguh baik adanya. Dari sumber kebaikan itulah, karya seni juga berkembang sampai hari ini dalam konteks ibadah. Dalam unggahan saya di Renungan Harian pada tanggal 23 November, ada dua komentar yang menurut himat saya sangat menarik untuk saya tampilkan pada kesempatan ini. Dalam permenungan yang mengangkat karya seni, patung, gambar, juga salib. Saudara kita Emil Arifin memberikan satu komentar yang bagi saya sangat menarik. Bahwa paparan kalimat ini yang saya pikirkan dan saya hayati berhari-hari melalui talenta dan bakat para seniman berabad-abad lamanya, umat beriman menyembah Allah, makin mengasihi Allah tanpa menyembah karya para seniman itu. Saudara kita Emil Arifin sangat menghayati bagaimana karya seni menjadi penting dalam konteks ibadah dan doa untuk memuji dan memuliakan Allah. Dan itu disampaikan untuk merespons yang disampaikan oleh saudara kita Yohanes Sagita dalam kolom komentar beliau menulis, Seni gambar, seni lukis, seni patung merupakan anugerah visualisasi dari Allah. Jika diaplikasikan dalam ibadah artinya disucikan dan jika diperintahkan lewat Alkitab tentu lebih kuat dalam menyatakan bahwa seni itu rahmatan lil'alamin lewat agama katolik. Itu yang disampaikan oleh saudara Yohanes Sagita bahwa karya seni itu menjadi rahmat dan berkat juga dalam konteks alam semesta ini, dalam konteks ibadah dan iman kita, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Apapun agama dan kepercayaan kita, setiap agama dan kepercayaan mempunyai karya-karya seni masing-masing yang membantu dalam membangun relasi dengan Allah yang disembah, yang dipuji, yang dimuliakan, hanya Allah sajalah yang kita sembah. Itulah yang dalam masmur diungkapkan dengan doa dan anjuran, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kehadapannya dengan sorak-sore. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita, bahkan kita dijadikan seturut gambar dan rupa Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan bagaimana sikap Gerija Katolik, sebagaimana disampaikan oleh Santo Yohanes Palus II, dalam satu dokumen yang berjudul Surat Kepada Para Artis Seniman, Seniwati. Tentu artis dalam arti yang positif, yang menghargai karya seni. Para seniman, seniwati. Dikatakan di dalam surat tersebut, bahwa seniman itu citra alah sang pencipta. Sangat diapresiasi keberadaan para seniman, seniwati sebagai artis yang menciptakan secara kreatif, karya-karya seni termasuk benda-benda rohani yang diberkati dan disucikan sebagai sarana, prasarana, dan tanda untuk beribadah dan berdoa. Paus menulis, Tidak seorang pun dapat merasakan secara lebih mendalam daripada Anda, seniman-seniwati, pencipta-pencipta kreatif keindahan seperti Anda. Sesuatu dari patos alah. Ketika memandang fajar penciptaan yang dikerjakan oleh tangan-tangannya, suatu percian cita rasa itu sudah begitu sering memancar dari penglihatan Anda. Bila seperti seniman-seniwati setiap zaman bertangkap oleh daya-daya tersembunyi, bunyi-bunyian dan kata-kata, warna-warni dan bentuk-bentuk, Anda, para seniman-seniwati, mengagumi karya inspirasi Anda. Sementara merasakan di situ suatu gemah misteri penciptaan Allah, satu-satunya pencipta segala sesuatu yang dengan suatu cara menghendaki, menggabungkan Anda. Mau dikatakan di sini oleh Santo Yohanes Paulus II, bahwa para seniman terlibat dalam karya seni ilahi. Para seniman menghadirkan citra Allah sebagai sang pencipta dengan segala keindahannya. Di sinilah para sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita diajak untuk secara positif, menghargai. Bukan hanya karya seni yang dihasilkan, tetapi juga para seniman dan seniwati yang dengan segenap cinta, empati, patos Allah. Ada rasa perasaan ilahi dalam diri para seniman-seniwati yang berkarya, baik itu dalam seni kaligrafi, seni gambar, seni rupa, patung, dan berbagai macam karya seni lainnya menghadirkan patos Allah. Kalau prosesnya seperti itu, tentu lalu kita tidak bisa mengatakan secara sewenang-wenang bahwa di balik karya seni ini ada unclean spirit. Tidak mungkin, apalagi sudah diberkati, disucikan dalam konteks doa dan ibadah. Saya sangat terkesan dengan yang dibuat oleh saudara kita, Valentinus Romy Iskandar, seorang seniman patung rohani yang berasal dari Yogyakarta. Yang menunjukkan satu kreativitas yang dipadukan dengan inkulturasi budaya Nusantara. Dengan membuat, misalnya, patung Ibu Maria dengan pakaian-pakaian yang menampilkan nuansa budaya kita. Seperti yang dikatakan oleh saudara Valentinus, mari kita simak sejenak yang dikatakannya. Terutama patung rohani yang khususnya untuk gereja, saya punya pemikiran bahwa kita harus membuat patung yang berwajar Nusantara. Tetapi yang ada ini dengan motif tenung dari batak, dan ada beberapa yang juga sudah saya buat, berpakaian dengan teman-teman Atambua dan berpakaian Jawa. Supaya kita tetap mempunyai identitas bangsa bahwa kita memilih agamanya tetapi tidak melupakan budaya kita sendiri. Sangat jelas di sini, bagaimana saudara kita Valentinus Romy Iskandar sebagai seniman patung rohani, di samping mempersembahkan yang terbaik dalam konteks ibadah dan doa, ia menghadirkan semangat dan praksis inkulturasi sesuai dengan budaya Indonesia. Budaya yang merupakan kekayaan bangsa kita, yang dipersembahkan dalam konteks hidup, beragama, dan beriman, secara mendalam, cerdas, misioner, dan tangguh serta dialogis. Mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih kita saling mendoakan, agar kita diberi rahmat, keren, dan hati untuk melihat setiap keindahan yang kita jumpai, terutama keindahan karya seni yang kita pergunakan untuk beribadah, memuji, dan memuliakan Allah sebagai ekspresi iman kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita Bapak Yosef merestui kita dengan kehendingannya. Semoga panceningan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dipimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan alam kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih yang terkasih. Berkat dalam. Berkat dalam.